Ini lucu sih, ini lucu sih, gini-gini ya, gini, ini lucu banget, ini lucu banget Jadi nanti Melia itu bisa disintesis, bisa disintesis, pake Geridus ya Dan menggunakan Geridus sebagai bahan untuk pengguna yang sudah memiliki Geridus level 50 Boy, kita ini protes karena kita gak punya Geridus level 50, boy Halo, demisi sintesis Yo, what the next, dan para gamers, balik lagi di channel Pemperfeda, saya BSKI Oke, di video ini gue mau bahas ini 7x lagi ya, game 7x lagi, 7x kesatria lagi Disini gue mau bahas dev note minggu ke 1 April ya Tadi gue udah baca sih, makanya itu alasan gue mau bikin konten ini Karena gue udah baca tadi, dan lucu banget sumpah Dan bener-bener lucu loh, oke kita baca Developer note minggu ke 1 April ya Halo, ini dev kagura ya, uh gila dev kesayangan gue nih, dev kagura nih Aslin dev kagura bikin game ini makin banyak nih Gak suka, gak suka dev kagura, uninstall aja gamenya Gila, itu otak Itu tadi gue cosplay 7 badut ya, gue cosplay 7 badut Aduh, bener-bener ya Ini yang bikin game ini makin lancur Eh, player Thailand nih, player Thailand capek-capek Player Thailand capek-capek ngeritik dev kagura ya Emang dia bikin gamenya, menurut gue emang makin buruk gitu Buktinya jeblok ke 293 gitu Buktinya nih game ranknya di playstore jeblok ke 293 ya Player Thailand ngeritik capek-capek dev kagura elu 7-7 badut torol dari Indo ya Ngomong, gak suka, uninstall aja bener-bener idiot sumpah Bener, gue gak ngerti ya player 7 rank, kenapa ya Ini bener-bener miris sih, player 7 rank banyak kan Kenapa sih, apa, what happen gitu Kenapa game kayak gini, game RPG ribet kayak gini Kenapa banyak bocah SD yang mainin gitu Udah lah, lu padahal main PS aja lah Udah lah, main apa kayak gitu lah Udah, jangan main Resident Evil 3 juga Lu bisa ngompol lah, jangan lah, udahlah Tolong tinggalin 7 next Lu untung-untung udah tinggalin channel gue sih Kebanyakan ya, cuman masih ada yang nangkring sih Masih ada yang nangkring ya Nunggu-nunggu, nunggu mau hate comment gue ya Ada yang udah gue blok-blokin sih Orang-orang gue blok gitu sih Oke, jadi intinya Ini, ini, ini gue spoiler dulu ya Dev note ini bikin kesel sih Bikin kesel sih Bikin kesel yang akal sehat, yang punya akal sehat ya Yang nyumin kakiya Kagura Nah, udahlah Itu mah Dev kayak gini Uh, gila gue seneng banget nih Oke, ini ya Jadi gini-gini Topik pertama Topik pertama yang ingin saya diskusikan adalah Drop Red Gelidus Jadi intinya ya Intinya nih, kalian gak usah baca ya Intinya gini Kami ingin memberikan perbedaan yang cukup terjahas Untuk mendapatkan hero Sehingga pemain yang bekerja keras untuk farming Dapat merasa dihargai Gue farming sih, jujurnya hampir 24 jam ya 20 jam ya 4 jam ya Anggap lah buat ngurus-ngurus kayak storage Atau wait war Atau segala macem lah Sebenernya gak sampai juga 22 jam lah gue farming lah 22 jam lah gue farming Anggap lah begitu Belum DC-nya belum Kalau gadget gue perlu di charge gitu ya Itu anggap 22 jam gue farming ya Gak berasa dihargai tuh Serius Lu bisa nonton lah konten gue farming 4 gadget lah Gue farming 4 gadget Seven Egg waktu itu ya Sekarang sih sisa 1 ya Tapi tetap aja kuat kok Maksudnya gue farming 4 gadget Atau 1 gadget pun sama kok Rubi yang gue dapet kok Jadi Gue pun gak merasa dihargai gitu Disini gitu Cuman Kalau masa Gai Dus Gue gimana ya Gue masih Nih Jadi kami membuat Gai Dus Sampai akan tetap memberi harga tinggi Kalau gue sih Gai Dus Gue gak terlalu ambil pusing ya Menurut gue ya Karena ya emang Untuk Ini untuk Sultan Untuk Sultan Supaya bergairah gesek Gai Dus Dengan Sultan bergairah gesek Gai Dus Bikin game ini tuh punya duit Untuk mengembangkan gamenya lagi Contohnya Misalnya collab lah Sama Seven Deadly Scenes Nanti Kalau Seven Egg ada duitnya ya Kalau Divisi Seven Egg ada duitnya Dia bisa collab-collab Atau-ata Bikin game ini makin naik lagi ya Jadi untuk Gai Dus Udah lah Gue sih Gue sih gak terlalu pusing lah Mungkin kalian pusing sama Gai Dus Ya gak apa-apa Itu pendapat orang Beda-beda ya Cuman kalau kalian pusing sama Gai Dus Itu sih menurut gue wajar-wajarnya Karena Emang Gai Dus sih berbeda ya Dari biasanya ya Menurut gue sih gitu ya Untuk Gai Dus ini gue biasa aja lah Gue bener-bener biasa aja sih Gini Terus abis itu Ini lucu nih Namun harga tersebut Maksudnya harga Gai Dus ya Cukup sesuai rata-rata Bapak kau rata-rata Udah ini kita tinggalin nih Jadi intinya gini Ini Intinya Tadi udah intinya sih Cuman disini ada tambahan lagi Karena itu kami merilis X7X Kami akan berusaha Untuk memperbagi hal ini Kami sedang mempertimbangkan Formula sintesis Untuk mendapatkan Melia Melia itu Kalau kalian gak tau Melia itu di wallpaper Di wallpaper Kalau kalian login Ke game Seven Nights Itu ada Gai Dus Sama satu Ciwi lagi Ciwi itu lagi Melia ya Maknya Jeff Atau apa Gue gak tau Dan gak mau tau lah Melia itu Pokoknya intinya Dia itu naga juga Ratu naga gitu ya Jadi Ini lucu sih Ini lucu sih Gini-gini ya Gini Ini lucu banget Ini lucu banget Jadi nanti Melia itu Bisa disintesis Bisa disintesis Pake Gai Redus Dan menggunakan Gai Redus Sebagai bahan Untuk pengguna Yang sudah memiliki Gai Redus level 50 Boy Kita ini protes Karena kita gak punya Gai Redus level 50 Boy Lu udah mikir Sintesis Sintesisin Gai Redus Eh sintesisin Melia Pake Gai Redus Yang Gai Redus nya Lebih-lebih Dia level 50 Boy Kita ini protes Karena Ini Aduh Dev Kagura ngerti gak sih Kita ini protes karena Geyodos kita ada yang belum punya Sama sekali, ada yang satu biji Ada yang dua biji doang kayak gue contohnya Kita protes karena hal itu Bukan kita protes, kita punya Geyodos 50 nih Kita mau dikemanin lagi nih Geyodos 50, bukan kayak gitu Dev Kagura, aduh ngerti gak sih Boy, aduh Gue pusing nih Tapi yaudahlah, kalau soal Geyodos sih Gue gak terlalu pusing ya, makanya kalian Gak pernah denger gue protes terlalu Parah kan soal Geyodos, yaudahlah biar kasih Sultan lah, udahlah Kita free player udah ngalah dulu lah, nanti yang penting game ini Tambah baik gitu, tapi nyatanya enggak ya Udah cukup segitu gue bahas Geyodos ya Berikutnya mari kita bahas komposisi skill dari Eileen Kami sering mau menonton kekuatan Eileen Oh ini banyak yang protes Oh Eileen Eileen banyak yang protes ya Masalahnya cupu katanya Kita bahas tentang komposisi skill dari Eileen Banyak pemain kecewa Dengan efek serangan yang sama dengan Ini Eileen tuh Gimana ya Ya emang Eileen skill unik Skill aktifnya cupu sih Cuman skill pasifnya Lumayan oke kok Kalau gak Gue Eileen gak terlalu pusing lah Ini kita skip lah ya Ini kita skip lah ya Ini kita skip lah Eileen gue gak terlalu pusing lah Menurut kalian gimana Kalian komennya di bawah lah Kalau gue sih jujur gak terlalu pusing ya Karena Dia pasifnya bisa ningkatin crit rate Sama nambahin physical attack kita gitu Physical attack satu tim itu Menurut gue udah Udah ciri khas Eileen banget Eileen Physical DPS support lah Menurut gue itu udah ciri Eileen banget Jadi gue gak terlalu pusing sih Soal Eileen Cuman ternyata ini Gue baru saja Oh Tadi gue skip baca bagian ini loh Jadi gue gak tau ya Ternyata gitu Oke Oke Eileen ini Gue skip lah ya Terus terakhir Mengenai 2 hal tentang Awakened Path Oke 2 hal tentang Awakened Path Oke Pertama tidak ada skill aktif Seperti Ada banyak pendapat internal Mengenai Awakened Path Jadi gini ya Dia bilang gini Kalau kenapa gak ada skill aktif Kalau ada skill aktif Dapat membuat battle Menjadi agak rumit Oke Gini ya Seven X Ada game dimana Kita pasangin 5 hero Di dalam arena Habis itu di arena Ada 5 hero 1 hero punya 2 skill Jadi ada 10 skill Di arena ya Dengan nambah 11 skill Apakah nambah rumit Itu Ya Logika dasar Dia juga udah bisa Menjawab itu Untuk menambah skill aktif Perlu waktu lebih lama Untuk dikembangkan Kami mempriorit Oh jadi gini 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 intinya Ini kalian gak usah baca Kalian dengerin gue aja Kalau Path nya pake skill aktif Developer perlu waktu lebih lama Untuk mikirin Untuk mikirin metanya gimana Gininya Jadi mereka intinya Pengen cepet-cepet Awakened Path nya rilis Supaya bisa kita pake Makanya gak ada skill aktif Jadi intinya kayak gitu Tapi lu bener-bener Cerdas sih Gila Bikin Path ini RNG based banget Gitu Kok kepikir gitu Kok dengan Path Ada skill aktif Lu gak kepikir gitu Gimana cara Mohon dicatat bahwa Kemungkinan menambahkan Active Path Akan dibahas lagi Oh jadi nanti RNG lagi nih Nanti bukanya Path Sekarang level 10 maksimal Nanti level 11 Kalau lu mau buka skill aktif Gue mencium Bau-bau begitu sih Gue mencium Bau-bau nanti skill Active Path Bisa dibuka Kalau Path lu level 11 Di bawah level 10 Itu Itu Naik ke level 11 nya Berapa cek? 1% Nanti liat aja Nanti Keliatan Gelagat-gelagat game ini Udah keliatan Yang kedua ada Faktor RNG Pada Path Growth Ini yang tadi gue bahas Jadi kita naikin Path Itu sekarang Itu kita perlu change Untuk naikin Path Itu gue udah bahas lah Di video-video sebelumnya lah Kalian nontonnya Kalau belum nonton Kalau kalian belum ngerti Tentang Path Kalian nontonnya video sebelumnya lah Tujuan kami Ini untuk Ini gue belum baca sih Secara detail sih Cuman lucu aja sih Tujuan kami ini untuk Ada memberikan Berbeda Berberapa perbedaan Seperti Gidus Namun Substance Aksesori Dan item polish Setelah diproses Kemungkinan menyebabkan Tekanan yang lebih tinggi Pake faktor RNG Untuk Apaan sih Lo ngomong apa sih Substance Aksesori Jadi gini Gue ngerti maksudnya Substance Aksesoris itu kan Udah faktor RNG Udah faktor oke-okean Kalau lagi oke Substance Naik Tapi gak ada yang protes Waktu itu Ya dikit yang protes Gue juga Kalau protes Di konten ngaji Itu buat bercandaan doang Buktinya gue masih Semangat gitu Untuk Substance Aksesoris Gue semangat Dan item polish Item polish juga Emang gue ada Protes Kalau item polish Substance aksesoris Gue juga Kalau bikin konten Juga buat bercanda doang Kalian ngerti lah Kecuali anak SD Yang nonton konten gue Itu gak ngerti ya Substance aksesoris Gue bercanda doang Kalau Kalau pet growth Ini jelas Gue kata-katain Soalnya pet growth Ini bener-bener Faktor RNG-nya Aduh What the fun banget sih Pet pake Faktor RNG itu Bener-bener Ini gak ada hubungan Sama Substance aksesoris Substance aksesoris Juga player Thailand Gak ada yang protes Ini pet Awakened pet Lo bikin Faktor RNG Gitu Apalagi gak ada aktif skillnya Ketan banget Lo mau nyedot kita Lo mau Lo mau merah Susu Gak enak Bukan player cewek Seven Knight Merah susu Lo mau merah Kantong kita Gitu Semua player Seven Knight Jadi Kelihatan banget lah Growth ini lah Ini baru satu pet Ini baru satu pet Lagian ya Lagian nih Substance aksesoris Kenapa orang gak ada yang protes Karena kita farming aksesoris Itu masih bisa Sedangkan Farming pet Gak ada farming pet Udah Gitu Nah nanti dia mau Release Nanti dia mau Release farming Untuk pet essence Tapi kami Tidak berencana Menambah sistem Growth baru Hingga May Jadi Kalian jangan harap Berubah Ini sistem pet Awakened Bakal gini-gini Terus Sampai May May pun juga Belum tentu Jadi inilah Ini bener-bener lucu lah Ini yang bener-bener Pengen gue bahas Ini alasan Gue bikin konten ini lah Ini lucu banget Kami tidak berencana Untuk menambah sistem Growth baru Hingga May Ngapain Release developer Not Kampang Kampang Pusing Para gue Anjir Bener-bener Gue Game kesayangan gue Jadi Hancur Bener-bener Pada saat Merilis Awakened pet Berikut kami Kami akan coba Mempercayai metode Farming pet essence Tapi kami Tidak berencana Untuk menambah sistem Growth baru Hingga May Ini jangan bikin developer Not Ini udah Nggak usah tulis Udah Lu belaga tolol Ini tentang Awakened pet Lu belaga tolol Nggak usah Nunggulis Disini Kampang Kampang Aduh Sekali lagi Saya ingin Memper maaf Dengan tulis Meski telah berjajinya Untuk membuat game Seperti yang kalian inginkan Bullshit lah Terus abis itu Nanti ada hero baru Hero baru ini Hero baru ini Nggak semahal Nggak semahal Gidu Sememelia sih Abis itu penyelesaian Gue Aduh Nggak penting Balance Nggak penting Nggak penting lah Kampang Nggak penting lah Oke Gue Gue komen dulu Gue komen dulu Gue komen dulu Disini Gue bakal Cosplay 7 Badu Oke Nggak suka Game nya Uninstall Terus abis itu Gue tulis Gue tulis apa ya Gue tulis apa lagi Yaudah ini udah cukup lah Ini udah cukup lah Ini udah cukup lah Abis itu gue tambahin Satu sentuhan terakhir Gue tambahin satu sentuhan terakhir Biar ini tuh jadi sarkas Soalnya Kalau gue cuma ngetik gini doang Ini tuh nggak jadi sarkas Ini tuh jadi beneran Ini tuh jadi beneran Gue harus tambahin Satu sentuhan kalimat terakhir Supaya ini bisa jadi sarkas Supaya ini bisa bener-bener jadi sarkas Nggak suka game nya Uninstall aja Akhirnya Semua Uninstall Dan Seven connects Berakhir Seven badut pun Nangis Meraung-raung Dalam kegelapan Sekian Dan terima kasih Kayak gini Cara bikin sarkas Yang Tes Oke Thank you banget Udah nonton Oke Apa tuh Gue mau ngomong apa ya Gue mau ngomong apa ya Ya buat Lu padahal Yang nyembah Def Kagura Nggak suka game nya Uninstall nya Sama Nggak suka video ini Unsup aja Eh ini ya lu Kalau nggak sub Dari awal Nggak suka video ini Oke keluar Close aja videonya Kalau pakai otak goblok lu itu Ya tolol banget sumpah Yang nyembah Def Kagura itu Gobloknya setengah hati Tapi iya player Seven Knight Banyakan gitu sih Karena udah banyak Boca SD Main Seven Knight Gue bingung Mending lu main Marvel Future Fight aja lah Udah lah Kan keren tuh Jagoan-jagoan tuh Hero-hero tuh Jadi lu Rootsuin sih Janitra Ezra aja Udah jangan gue Kampret Tuh Aduh yaudah Thank you Bye-bye semuanya Peace And see you on the next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax